Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, waduh! Nah, seperti biasa, sebaliknya di video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal yang lebih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus, kan? Sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan membahas spoiler untuk chapter 1069 ini yang semakin menegangkan, bung, udah masuk akhir tahun yang biasanya juga akan ditutup dengan hal epic. Kira-kira apa ya yang akan terjadi di akhir tahun nanti karena tersisa 2-3 chapter lagi? Tapi oke lah, mari kita akan membahas dulu ada hal menarik apa sih yang kita dapat di spoiler chapter 1069 kali ini. Nah, di mana ternyata ada update besar-besaran nih dari spoiler yang kita dapat pagi tadi. Eh, ini 15 menit video udah mau rilis, kita muncul spoiler baru atau berita baru terkait spoiler yang ada sebelumnya, jadi harus ditunda lagi waktu untuk perilisan videonya. Di mana video sisanya nanti akan sama seperti video pada awalnya ya, dengan beberapa perubahan yang dikatakan terbaru dan sudah terkonfirmasi di spoiler yang lagi-lagi paling baru. Di mana beberapa revisi yang kita dapatkan adalah di spoiler sebelumnya, dikatakan jika Akainu menolak Kizaru untuk pergi ke Pulau Egghead, yang ternyata di sini Kizaru benar-benar sudah berada dalam perjalanan untuk menuju ke Pulau Egghead tersebut. Lagi-lagi itu pun setelah diizinkan oleh Akainu, yang berarti makanya saya sedikit bingung dengan kenapa sih Oda harus mengulang kembali jika Kizaru ditolak untuk pergi oleh Akainu, yang ternyata itu adalah fake spoiler dan yang benarnya adalah Kizaru benar-benar datang. Yang dengan ini mungkin saja kita akan melihat kembali tag team antara Kizaru dan Sentomaru di Pulau Egghead ini. Serta beberapa bagian juga yang direvisi di spoiler terbaru ini adalah, di mana di chapter ini banyak sekali bagian ketika si P-0 mereka melawan para Seraphine yang ada. Di mana bagian lengkapnya kita bahas di video ini ya, tapi di sini kita masuk ke beberapa notes penting dulu terkait spoiler untuk chapter 1069, di mana ini adalah update yang paling baru di jam 7 malam ini, di mana seseorang yang biasa melik atau memberikan spoiler resmi itu bernama Redon. Tapi kali ini dia tidak mengonfirmasi spoiler yang ada, karena lagi-lagi ternyata bukan dialah yang menulis spoiler sebelumnya yang sudah kalian baca seperti sebelum-sebelumnya. Di mana dia tidak bilang jika spoiler itu asli atau palsu, dia hanya bilang ada beberapa bagian dari spoiler yang sudah kita baca sebelumnya ada yang tidak akurat. Ingat, tidak akurat ya, bukan kurang akurat yang berarti ada bagian yang sangat salah. Jadi sekali lagi, karena ini spoiler, jangan terlalu menelan mentah-mentahlah bagian spoiler ini, karena spoiler itu hanyalah bocoran saja, dan untuk versi lengkapnya, seperti biasa, kita harus menunggu scan lesennya rilis di hari Kamis atau Jumat nanti, dan untuk versi legalnya, di hari Minggu Malam seperti biasa. Tapi luar itu, mari kita masuk ke spoiler awal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dengan notes benar atau salah tadi ya, yang bukan menjadi alasan, dan beberapa bagian yang sudah dikoreksi pun sudah saya sebutkan di bagian awal video tadi. Jadi oke lah, let's go, kita masuk ke spoiler kali ini. Dimana sampai video ini dirilis, kita masih belum tahu judul untuk chapter ini itu apa, karena langsung dikatakan awal chapter duel antara Luffy vs Lucie. Ya benar, bukan seperti hayalan kalian, karena nggak mungkin Oda akan ngebuat cerita sesimpel itu one hit doang di mode normalnya, karena akhirnya di chapter ini dikatakan Luffy dia berubah ke mode Gear 5 Nikanya, dan Lucie pun dikatakan dia sudah bisa mengawakeningkan zoannya, karena dikatakan mode berubahnya cukup berbeda. Perti gabungan antara monster point chopper yang sangat besar, dan buah iblis wu-wu lah, yang ini menjadi semakin penasaran, bentukannya kira-kira akan seperti apa. Jadi kita harus menunggu versi scanlation-nya yang akan saya bahas seperti biasa di video review Jumat nanti. Tapi apakah Luffy kesusahan melawan Lucie? Jawabannya tentu saja tidak. Karena seperti yang sudah pernah saya bahas juga berkali-kali, level Luffy ini memang sudah sangat jauh jika dibandingkan dengan Lucie. Bahkan menurut saya, mending ini Lucie ngelawan Jinbei aja dibandingkan ngelawan Luffy, toh Jinbei juga sebelumnya ngelawan tier atau level tertinggi dari zoan Lucie kan, alias fusu ini di Ancient Zoan-nya, dan bahkan Jinbei menang muda juga. Makanya nggak aneh sih, Luffy bakal menang muda ngelawan Lucie di sini, toh bahkan menurut saya, Jinbei pun sudah sangat mampu untuk mengalahkan Lucie juga. Tapi perlu diingat, Luffy nggak akan menang one hit lah di mode kampung seperti yang kalian inginkan di mode normalnya. Yang level Luffy memang sudah jelas sangat jauh, tapi bukan cara Oda kasih hal simple untuk karakter yang punya build-up sangat kuat seperti Rob Lucie ini. Tapi satu yang buat saya penasaran dari duel ini adalah, bagaimana ya perubahan Luffy ke mode Gear 5-nya? Karena dari sebelum-sebelumnya, dia seperti tidak sadar dia memiliki mode nikah dari buah hebisnya tersebut. Dimana ketika melawan Kaido sebelumnya pun, dia berubah secara tidak sadar setelah dihajar dan ketika jantungnya berdetak keras kembali. Tapi yang menarik sebenarnya, jika kita lihat dari konsep Gear 5 ini, harusnya Luffy sudah menetralisir Gear 3rd dan Gear 4-nya, jadi seharusnya Luffy nggak akan perlu lagi berubah ke mode-mode seperti itu. Atau bukankah Gear 5-nya ini sudah seperti combine dari semua Gear yang ada sebelumnya? Mungkin bedah lah seperti Gear 2nd atau Gear 3rd, di mana konsepnya sudah sangat berbeda antara darah dan tulang, tapi untuk Gear 5 ini sudah seperti gabungan dari semua Gear yang ada. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Dimana dikatakan disini bahwa Kaku tadinya mau membantu karena mereka melawan seorang Yonkou, tapi Luci ingin melawan Luffy dan mengabaikannya. Dimana si Pinol yang lain mereka dikatakan melawan Seraphim, karena katanya Sentomaru yang mengirim Seraphim tersebut. Ya bener lah, seperti perkataan Shaka di chapter sebelumnya juga. Yang entah juga nih, kita gimana pertarungan mereka, karena yang dikirim ini ada 3 Seraphim yang seharusnya itu sudah jauh lebih dari cukup untuk membantai semua si Pinol yang ada. Dan dikatakan terjadi peperangan siapa yang akan mengontrol Seraphim di sini, tapi di sini katanya si Pinol berhasil menghancurkan bagian Egghead yang memiliki komunikasi terhadap Seraphim-Seraphim yang ada. Nah ini nih yang menjadi menarik sebenarnya, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Seraphim? Apa akhirnya si Pinol berhasil menguasai para Seraphim yang ada dan membuat mereka membelot atau bagaimana? Dimana di chapter ini juga dikatakan hasilnya jika Luffy berhasil mengalahkan dan meng-KO Luci. Yang ini sangat tidak aneh sekali, tapi lagi-lagi masih penasaran juga ya, bagaimana atau apa sih background mereka berdua ini bertarung di awal chapter? Apa karena Luci melihat Luffy dan dia langsung nyerang begitu saja? Atau karena Luffy melihat Atlas yang dirusak? Dan Luffy juga tahu Atlas lah yang sebelumnya beri dia makanan dan akhirnya langsung mengamuk dan berubah ke mode Gear 5-nya. Lagi-lagi untuk hal ini, kita harus tunggu versi scanelation-nya. Dimana Luci yang kalah di akhir chapter dikatakan dia bangkit kembali, ya terima kasih lah terhadap perubahan awakening-nya, dia dapat sembuh dengan sangat cepat. Dia bilang ingin pergi meninggalkan pulau, karena sebelumnya dia dihajar oleh kekuatan Luffy yang sangat luar biasa. Yang sejujurnya, saya masih belum mengerti apa nih konsep atau konteks yang dibahas oleh Luci di sini. Apa karena Luffy sudah mau keluar dari pulau ini dan dia ingin balas dendam dengan mengikuti Luffy? Atau karena dia ketakutan terhadap Luffy dan kabur dari pulau Eket? Lagi-lagi, kita perlu menunggu scanelation-nya. Dan dikatakan juga, kita akan mendapatkan cerita tentang sesuatu yang bakal sangat kita suka, yaitu tentang Devil Nomi atau Buah Iblis. Dimana salah satu bagiannya adalah Buah Iblis Hito-Hito Nomi model Nika dikatakan tidak pernah ada di Encyklopedi Buah Iblis yang ini sebenarnya bisa menciptakan teori baru apa benar Buah Iblis ini adalah Buah Iblis buatan atau memang karena ya seperti fakta yang kita tahu juga Hito-Hito model Nika ini baru ada atau mungkin baru bisa disebut selada orang yang mengawai keningkannya dan dikatakan terakhir 800 tahun yang lalu. Jadi sangat masuk akal, selama 800 tahun Buah Iblis yang dimakan Luffy dikenal dengan nama Gomu-Gomu Nomi saja. Ya semogalah ada tambahan lain terkait Buah Iblis yang dikisahkan di sini karena ini sangat menarik sekali sih hal yang sangat penting dan menjadi inti utama dari cerita One Piece sejak chapter 1 tapi bahkan sampai 1000 chapter lebih kita masih belum tahu apa sih Devil Nomi tersebut. Nah lalu karena kita di sini ngomongin Gear 5 dari Luffy kebetulan juga ada desain baru dari DNA merchandise terkait perkembangan dari sencow kita yang hmm anjay ini dari boci lalu berubah ke mode-mode sebelumnya sampai akhirnya di mode nikanya. Dimana untuk desain ini pun bentukannya kaos oversize ya bukan kaos biasa yang sedang hits banget nih untuk meningkatin style outfit kalian dan status ibu kalian biar semakin cool lagi. Yuk langsung pesan sekarang karena promo hanya berlaku untuk 56 pembeli pertama saja ya sesuai namanya lah 56 alias Gomu. Untuk pemesanan bisa COD dan ada gratis ongkir juga kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka dislike aja kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Theveno pamit and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax